Hai terapa mesin X-ray itu kayaknya kayak gini guys jadi jika kalian di bandara ditandai kayak gini ya ini bukan aku yang asli tapi petugas bandaranya kayak gini nih jadi kalau memiliki ada tanda kayak gini ya nih soharsi berarti kopernya itu bermasalah dan kebetulan aku ada dua guys ini di sebelah sini ya sama sebelah mana ya sebelah sini bawah ya dibawah ini ini satu ya ini ini satu terus sama yang di sini ya Hai dua ya Halo teman-teman Assalamualaikum ketemu lagi di videonya aku denis kormosa gimana kabar kalian hari ini semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu dan baik-baik aja ya guys nah di video kali ini aku mau berbagi informasi yang sangat penting banget khususnya buat kalian yang mau pulang ke Indonesia atau mau balik lagi ke Indonesia untuk lebih memperhatikan barang bawah kalian ya jangan sampai kalian itu melanggar peraturan yang ada di Taiwan nanti kalian itu akan bermasalah dan bisa saja kalian itu di dendat bukan jadi jika kalian itu mau dibutin barang sama teman kalian perhatikan dan pastikan barang itu tidak melanggar peraturan di bandara Taiwan ya guys karena sekarang tuh aturannya itu ketat banget tuh kan dan kemarin saya juga baca apa lihat videonya Bok Cikrat dimana salah satu TKW Taiwan itu mau pulang tapi dia itu nggak memperhatikan tasnya ya bawaannya itu maksudnya itu kan dia itu udah ditimbang berapa kilonya tapi enggak memperhatikan ke itunya tasnya itu kan ya lolos apa enggaknya di mesin apa namanya deteksi itu ya X-ray atau apa sih ya gitu ya dan di dalam tasnya itu ada barang yang mencurigakan yang mengharuskan tas itu harus dipobol gitu kan dan karena orangnya itu udah ke atas jadi dibuka tanpa penelahuan pemiliknya karena pemiliknya sendiri juga enggak ada gitu kan dan tidak dalamnya itu ditemukan batu baterai HP katanya batu baterai HP itu enggak boleh dibawa dan disitu ada bungkusannya dan ada namanya mungkin dia itu titipan dari temennya HP yang udah lama nggak dipakai gitu kan ya terus mau dititipin ke temennya bawa pulang untuk saudaranya orang tuanya atau anaknya kalian tapi disitu tuh nggak boleh guys jadi terpaksa barang itu dibuka dan diuang dan banyak sekali yang bermasalah di bandara gara-gara titipan temen gitu kan ya jadi kalian itu harus pastikan bahwa titipannya itu nggak bermasalah gitu kan dan untuk yang titip itu seharusnya punya rasa sedikit gitu kan bahwa dimana kita juga titip ya jangan sampai merepotkan kita dititipin barang aja itu udah merepotkan bagi aku ya jangan sampai nanti barang yang dititipkan itu bermasalah di bandaranya kasihan yang bawanya gitu kan meskipun nggak ngotong-ngotong juga tapi kan harus berurusan sama petugas di bandara gitu kan dan aku sendiri juga pernah berurusan di bandara kaosjung gara-gara titipan temen gitu kan ya Nah disitu barang aku terlalu banyak banget guys ya terlalu banyak banget gitu kan ya dan ada sesuatu yang membuat petugas itu curiga dengan koper aku gitu kan dan aku sendiri jujur ya guys nggak memperhatikan sama sekali koper aku gitu kan jadi disini saya mau berbagi pengalaman aku sendiri untuk kalian yang check-in dari bandara terus mengambil koper perhatikan koper kalian itu baik-baik ya jangan sampai koper kita itu mengapa mencuri perhatian dari petugas kita karena aku sendiri jujur nggak memperhatikan saking buru-burunya itu udah malem gitu kan kalau ya soalnya kan terlalu malem gitu kan ya jadi aku takutnya itu nggak ada yang jemput aku gitu kan pas di bandaranya padahal sih ada agensi aku yang ngejemput gitu kan ya dan disitu tas aku tuh lama banget nggak keluar-keluar pas keluar aku aku langsung itu kan takut dimarahin karena terlalu lama gitu kan disitu aku nggak memperhatikan koper aku guys ya Nah buat kalian ya jadi perhatikanlah koper kalian jika koper kalian ini adalah koper aku ya yang kemarin aku bawa pulang waktu saat aku cuti guys ya di bandara kaosium ya aku bermasalah gitu kan ya gara-gara titipan temannya itu rokok guys ya padahal ya aku sendiri itu bawa rokok itu sampai rapi banget tapi tetap aja ketahuan sama petugasnya dan aku sendiri nggak menaruh curiga kenapa petugas itu mau membuka koper aku sedangkan apa aku sendiri nggak memperhatikan gitu kan ya perasaan aku itu bungkus rapi banget ternyata yang membuat petugas apa namanya curiga dengan bawaan aku yaitu karena koper aku aku kedeteksi mister apa mesin X-ray itu kayaknya kayak gini guys jadi jika kalian di bandara ditandai kayak gini ya ini bukan aku yang ngasih tapi petugas bandaranya kayak gini nih jadi kalau memiliki ada kopernya itu bermasalah dan kebetulan aku ada dua guys ini di sebelah sini ya sama sebelah mana ya di bawah ya di bawah ini ini satu ya nah ini satu terus sama yang di sini ya Hai dua ya ini itu dikasih oleh petugas bandaranya guys ya karena apa koper aku itu mencurigakan membawa sesuatu dan emang ya aku membawa rokok dimana seharusnya aku bawa rokok itu cuman satu slob aja ya gitu kan karena bandara itu cuman satu slob tapi aku bawa empat slob guys dan itu semua titipan orang lain gitu kan ya dan untuk makanan aku alhamdulillah rolo semua dan disitu ya karena aku ketahuan Hai bawa rokok aku digiring sama petugas aku petugas bandaranya itu kan ya untuk apa namanya menandatangani surat peringatan gitu dan untungnya aku itu apa masuknya dari bandara kau siung guys ya jadi aku hanya dikasih surat peringatan aja bahwa dimana aku tidak boleh mengulangi untuk kedua kalinya atau keberapa kalinya gitu kan di Taiwan itu boleh membawa rokok itu satu slob kalau sebelum selebihnya itu di cita atau di denda kalau ketahuan gitu baik ya dan petugasnya itu sangat baik sekali ya jadi apa namanya saya hanya dikasih salat peringatan aja dan alhamdulillah nya semua rokoknya itu dikembalikan lagi gitu kan dengan catatan kamu jangan mengulangi lagi tapi untuk kalian ya yang masuknya ke dari bandara toyen gitu kan ya itu bener-bener ketat banget ya apalagi peraturan sekarang itu bener-bener ketat banget ya jadi apa ya kita bisa saja lolos dari deteksi mesin X-ray nya tapi belum tentu lolos dari kejaran go-outnya itu loh guys ya karena setelah kita melewati koper kita melewati mesin X-ray kita masih harus menghadapi satu-satu lagi yaitu go-go gitu loh ya yang menciumi koper kita gitu kan ya memeriksa koper kita itu bermasalah atau enggak gitu kan ya apalagi sekarang itu bener-bener ketat banget ya dulu aku waktu cuti bawa kencur itu masih lolos ya dan apa namanya enggak bermasalah tapi sekarang kalau kita ketahuan bawa kencur itu bakalan didenda ya dan dendanya itu mulai dari 3.000 sampai puluhan ribu itu tergantung Hai apa namanya bawaannya gitu kan dan ada juga yang bawa peti di apa namanya di dendak 3.000 gitu kan ya dan masem-masem sih apalagi sekarang itu peraturannya ketat banget jadi jangan sampai kalian itu bermasalah ya jadi jika kalian di titipi sesuatu sama teman kalian ya harap di teliti lagi ya harap dilihat lagi gitu kan ya barang bawaannya gitu dan aku juga apa ya dititipin teman itu banyak sekali ya kalau enggak salah aku waktu ke Taiwan itu bawa punya 15 orang gitu kan ya dan untuk semuanya itu Allah ya lalu semua dari obat-obatan dari makanan ringan sambal kering gitu kan terus ya pokoknya untuk makanan obat-obatan sambal kering itu apalagi ya aku tuh banyak sih bawa jajananannya gitu kan ya dan semuanya tuh lolos semua enggak ada yang bermasalah hanya rokok aja yang membuat aku harus ditahan dulu sampai agensi aku bilang katanya itu lama banget kan aku nungguin koper terus di dalam aku juga bermasalah gara-gara rokok disitu agensi aku itu marah kenapa kamu itu bawa rokok orang aku dititipin sama orang kan masa iya ya mau ditolak itu apa rasanya enggak enak diterima juga jadi masalah buat diri sendiri gitu kan ya dan untuk kalian ya lebih baik kalau umpamanya mau pulang ya barang yang rupanya enggak terlalu penting enggak usah dibawa gitu kan barang yang rupanya itu enggak gak usah terlalu bawa banyak barang di koper ya guys maksudnya itu jangan terlalu banyak bawa barangnya gitu kan takutnya di bandara itu kita melebihi kapasitas kita melebihi apa namanya bagasi kita kita kan paling dikasih apa dikasih bagasi itu kan ya paling banyaknya itu 30-35 gitu kan selebihnya kan kita itu harus bayar gitu kan dan untuk beberapa peluangnya tuh setiap kapal itu beda-beda ya apalagi kalau semuanya kalian naik kapal KT Pacific itu enggak bisa ditawar sama sekali kalau semuanya kita melebihi kapasitas bagasi jadi untuk kalian yang mau keluar dari bandara ngambil koper perhatikan memang keperkalian masing-masing ya guys jangan sampai kaya koper aku ini nih itu ditandain nih dari petugasnya ya jadi di ini yang membuat petugas bandaranya itu menahan aku ya dan memeriksa koper aku dan jujur aku itu enggak banget ya memperhatikan kayak ginian-kaya ginian itu yang penting aku tuh Alhamdulillah udah nyimpi disini ini takutnya aku itu kena marah sama agensi aku tau-taunya aku disana itu bermasalah di bandaranya dan semua koper aku ini dudal semuanya dibongkar semuanya satu-satu disilet-silet gitu kan dilihat gitu kan dan Alhamdulillah sih enggak kena denda jadi untuk kalian ya yang dititipin sama temen ya untuk lebih teliti lagi titipannya ya dan untuk yang menitip itu tolong punya rasa sedikit gitu kan ya kasihan ya jangan sampai menyusahkan orang lain gitu kan ya ya jelas menyusahkan kita titip aja itu udah merepotkan gitu kan ya apalagi kalau sampai yang di bawah di titipinnya itu bermasalah di bandara gara-gara titipan kita oke cukup sekian aja dari saya kurang dan lebihnya saya mohon maaf oke jika ada yang mau ditanyakan silahkan kalian komentar di bawah ini nanti jika aku nggak sibuk aku jawab pertanyaan kalian di sini ya guys oke selamat siang dan sampai jumpa